selamat malam eh selamat sore ini saya lagi nyorek nih ya nyari-nyari tekukur di sini nih di apa ya di sawah kali aja dia mau pada kesini makan menyari-makan tuh disana tapi enggak taunya enggak ada udah pada Mondok kali ya jadi sama unit kesayangan saya nih bulpup bulpup dia tuh ya tampilannya sangat garang sekali itu dengan suling panjangnya 55 cm dia enggak pakai perdam ini guys jadi saya copot tadi ya nanti kita cerita-cerita ya sebentar ya tentang spesifikasi dari bulpup saya ini jadi untuk scoopnya dia menggunakan spike 3 16 kali 3 kalau nggak sih ini pembesaran sampai 16 16 kali 4 40 dengan 3 sampai lima eh lima sorry lima apa tiga sih ya iya tiga sampai 16 untuk pembesarannya dan diameter depan lensanya 40 ya ini dia menggunakan paralak juga paralak depannya terus untuk pemutaran tuletnya dia pakai model seperti ini kita kendorin dulu baru puter bukan pakai yang ya masih jadul lah biasanya kan yang pakai lock to red ya jadi tinggal cabut ke atas puterin kalau misalnya udah selesai dikunci dan ini seperti ini modalnya kita putar dulu ininya nah baru kita bisa putar-putar kunci dikunci dulu lagi begini set gitu guys dari samping spike ya tuh untuk tabungnya sendiri kita menggunakan tabung titanium ya titanium grade 2 ini impor od38 untuk panjangnya sendiri saya juga nggak tahu nih ya berapa yang jelas untuk tabung sebesar ini ya menurut saya cukup lah cukup lumayan lah lumayan nggak cukup juga lumayan tapi ya untuk dia menggunakan kacang GR12 ya GR12 masuk ya terus dia pakai sember sembernya dia monoblock ya teman-teman jadi bukan tumpuk di monoblock sampai sini nih kalau biasanya kan bullpup itu pakai tumpuk ini dia monoblock wah spesial sekali ya jadi rapi ya teman-teman rapi dia dia sekarang ini pakai single suit ya ke single suit jadi untuk pakai magazine juga bisa nah dia non-regul tuh sini pengisian kupitnya disini saya lebih suka yang non-regul aja cukup untuk kelasan tinggi untuk warna popor atau sandaran pipi ya kayak gini nih warna sama coklat paduan klasik ya terus ini juga ada setelan pengunci ya safety safety trigger nah itu dia triggernya pakai kopi air amet tapi sangat lembut sekali ya temen-temennya lembut seperti ini tuh enak lah pokoknya terus rel ini rel pakai rel dua dua mountingnya juga harus pakai dua-dua ya rel relnya dua dua ini tabnya OD25 jadi agak kecil biasanya kan yang 30 kalau punya hammer saya itu 30 pakai bipod juga bipodnya merek asyutek asyuteknya ini dia pakai penutup penutup saya dibuka oke oke ini tampilan dari sebelah kanan ya bertuliskan efek wilket efek air gun ini versi lokalnya kalau versi importnya saya nggak kebeli oke ini juga cukup nyaman ya teman-teman dia pakai sedilever di tengah soalnya dia jadi untuk kita pada saat kita berburu melihat buruan pertama nah target buruan jadi memudahkan kita untuk mempercepat ya intinya mempercepat pergerakan kita untuk sasaran selanjutnya ini kelebihannya ya sedilever sangat sangat membantu sekali untuk kita melakukan sebuah performa apa ya bukan performa sih ya mempercepat lah ini mempercepat gerakan kita untuk mentargetkan sasaran keburuan oke untuk ininya ya sulingnya dia menggunakan bahan 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 seamless panjangnya 55 cm lumayan cukup panjang ya jadi kenapa 55 cm nggak begitu panjang nggak begitu pendek juga ya ya kalau sebenarnya ya enak sih buat buat longreng lah longreng gitu ya mantep dia pakaian GR12 satu strip itu bisa empat kali empat kali shoot ya satu strip ya irit banget perutnya ini sangat irit ya enak lah pokoknya buat hunting teman-teman saya tampilkan sebelah sini ya kenapa kan dari sebelah sini nah iya tuh dia menggunakan mano mano samping tuh tekanan di jadi di 2000 PSI ya di sebelah sini tertutup ya teman-teman ya kayak gini ya paduan ada warna merah warna tabung juga hitam dan coklat ya sesuai selera lah tadinya sih rencana saya mau saya hitamin ya biar keren lebih keren lagi garang lah ya oke dan untuk kekurangan sendiri ini ya dia gak enaknya itu pada saat di selendang gitu ya di selempang itu agak rumit kalau menurut saya pakai bulpa bikin ini oke kesini kesini jadi pada saat kita selendang itu pasti ini nih si hand grip ini pasti kena tubuh kita ya jadi agak sakit kalau beda halnya dengan unit-unit yang modelnya panjang yang seperti wacapan enak ya lebih enak terus yang kekurangan kedua itu dia pakai tabungnya ini ya tabung titanium titanium itu lebih berat biasanya nih beda halnya sama Dura Dural itu ya lebih ringan intinya lah lebih praktis ya tapi untuk segi kekuatan ketahanan titanium lebih sangat unggul ya dibanding Dural jadi saya isi 3000 pun masih berani ya teman-teman kalau Dural saya gak berani paling mentok itu 28 titanium saya masih berani 3000 ya itu juga masih mikir-mikir 3000 ya kita main-main aman sebenarnya main aman aja di 27 lah maksimal ya 27 lah omur saya enaknya sih itu aman-amannya kayak gitu lah teman-teman mungkin sedikit banyaknya ya saya review dari spesifikasi dari unit saya ini terimakasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan dan mau menyemak sampai selesai terimakasih dan salam satu hobi dari Karawang Jawa Barat dari Camping Hunter oke tuh teman-teman mantap kan tuh ini kampung saya nih tuh sip mantap mantap terimakasih terimakasih